Diduga karena mabuk dan akhirnya tidak mampu mengendalikan kendaraannya, seorang pemuda menabrak petugas di sub di jalan Veterang, kota Tanggrang, Banten. Kejadian bermula saat mobil melaju kencang dari arah jalan Dimiyati menuju ke arah Cikoko. Mobil kemudian menabrak tiga petugas di sub, dinas perhubungan yang sedang bertugas. Akibat kecelakaan ini, dua dari tiga korban mengalami patah tulang. Sementara MD, pengendara, dibawa petugas laka lantas Polres Metro Tanggrang, kota. Atas kelalaiannya saat mengemudi, MD akan ditahan dan terancam hukuman lima tahun penjara. Pengemudi Marcel tersebut hilang konsentrasi, hilang kemudi, kendali. Terus menabrak barier, menabrak sepeda motor yang ada setelah barier, sepeda motor. Kemudian petugas di sub, tiga orang. Kemudian langsung petugas laka lantas mengawakan olah TKP dan mengamankan pengundi tersebut. Memang kondisi, ya tadi, dugaan kami pengaruh minuman keras setelah kita konfrontir, kita interograsi pun, pengemudi tersebut mengakui bahwa habis minum-minum dengan teman-temannya. Terima kasih telah menonton!